Amir Potani di desa Pondrewaru, Kabupaten Kulaken, Sulawesi, Tenggara ini terpaksa menunda menanam padi. Sawah yang sudah dibersihkan digenangi banjir akibat jebolnya tanggul penahan air perusahaan tambang. Selain meredam sawahnya, lumpur dari tambang itu juga mengendap. Ini memaksa Amir harus membersihkan sawahnya sebelum bisa menanam. Amir mengaku akibat banjir petani di desa Pondrewaru kihing ke ratusan juta rupiah. Bagian di sini jarang. Ini akibat petambang, Pak. Ya, karena jebolnya tanggul di atas, akhirnya kena semua sawah di sini. Hampir 30 hektare lah. Dampaknya dari itu, apa-apa saja yang kerugian dirasakan oleh masyarakat? Lumayan, Pak. Ini juga pemahatan semua rusak. Mana lagi yang sudah diturunkan bibit, itu juga kerugian lumayan. Tapi tidak tahu bagaimana. Sementara itu, perusahaan yang dikonfirmasi justru membantah jika banjir terjadi akibat jebolnya tanggul milik mereka. Petani meminta pemerintah turun tangan mengatasi permasalahan dampak pertambangan di desa mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kolaka